Kalau orang sudah tamak, dia akan begini nih, minta-minta, sedih sekali itu ya. Kalau orang jadi aparat, sudah segala perlengkapan yang hebat, tapi begini, hina, Allah itu menghinakan orang yang minta-minta hadirin. Jadi komandan, jadi apa-apa, begini, demi Allah, Allah itu sudah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel, kita doa itu ibadah, kita ikhtiar itu ibadah, tapi rejek itu Allah yang ngatur, hak kul yakin. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Talib masuk ke dalam Masjid Jami di Basrah. Banyak yang memberi ceramah. Lalu beliau ke majlisnya Al-Hasan Al-Basri bertanya, Hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau mengajar di sini. Tapi kalau tidak, engkau tidak boleh mengajar di sini. Lalu yang sedang ceramah itu, Hasan Al-Basri itu masih relatif muda menjawab, Silahkan bertanya sekehendamu. Lalu Sayyidina Ali bertanya, Apakah yang dapat mengukuhkan agama? Jawab Al-Hasan, Waro, orang yang sangat hati-hati, menjaga diri. Dari yang harus haram, juga dari yang subhat. Waro itu orang yang sangat hati-hati. Apakah yang menjaga agama? Mengukuhkan agama? Waro jawabannya. Lalu apakah yang dapat merusak agama? Jawabannya adalah tamak, rakus. Lalu Imam Ali, silahkan. Engkau mengajar. Seperti engkau lah yang dapat memberikan ceramah kepada orang lain. Waro itu hadirin adalah orang yang sangat hati-hati. Bukan hanya yang haram, yang subhat juga hati-hati. Turun dari sini pakai sendal. Waduh, Bukan hanya sendal yang punya orang. Sendal punya dirinya pun, Kalau kelihatan lebih bagus, hati-hati. Nginjek sendal orang lain tidak mau. Karena belum tentu orang lain, Ridho sendalnya diinjak. Jadi, memang dijajarkan begitu. Kalau bisa, dia loncat. Supaya tidak menginjak sendal orang lain tanpa izin. Tidak berani nyender ke motor orang. Orang yang punya motor belum tentu Ridho. Nyender di mobil orang tidak berani. Yang punya mobil belum tentu mengizinkan. Selama kita nyender di mobil orang, Walaupun nyender begini, Kalau orangnya tidak Ridho, Kita sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena bukan hak kita nyender di mobil orang. Masuk ke kamar mandi, Ada sampo. Tidak jelas milik siapa. Lebih baik tidak keramas atau keramas tanpa sampo. Daripada pakai sampo yang tidak jelas. Walaupun cuma sedikit. Orang yang waro itu hati-hati. Pulang dari kantor. Dulu belum ada HP. Telepon, bunyi. Pak, apa kabar? Ngobrol. Dengan anaknya. Jam kantor. Dengan pulsa kantor. Tidak berani. Buka komputer. Ini urusan apa? Ini komputer kantor. Dibiayai dengan Di tanah wakaf. Kalau bukan urusan Kepentingan yang memang diamanahkan. Jangan. Ingat dulu saya punya teman Di IPTN. Beliau seorang Manager di sana. Di mejanya ada Telepon. Tapi kalau menelpon ibunya. Keluar dulu. Pada waktu istirahat. Pakai telepon umum. Tidak berani pakai telepon kantor. Waro. Waro. Tidak berani. Nah orang itu akan selamat Agamanya kalau waro. Hati-hati hadirin. Jangan mau menggunakan yang bukan hak kita tanpa izinnya. Sebetulnya pinjam pulpen itu sensitif itu. Kalau pinjam itu kembali utuh. Sedangkan kalau kita pakai. Tintanya itu sudah kepakai. Jadi harusnya. Minta tinta. Cuma tidak enak. Ngomong. Pinjam pulpen. Maaf. Kalau tintanya kepakai ya. Kalau pinjam ya pulang utuh. Jangan dikeluarin tintanya. Pinjam motor. Pulang tidak diisi lagi bensinnya. Harus minta dihalalkan. Karena waktu pinjam ada bensinnya. Ini serius hadirin. Jangan sampai enak-enak. Masuk ke toilet umum. Di sana ada tulisan 2000. Kita masuk. Terus keluar. Pas diatur. Supaya pas yang jaganya lagi ngantuk. Set kita keluar. Padahal dia sudah lega. Dari nahan. Bayar 2000. Tidak mau. Allah melihat semuanya. Ada balasannya. Ingat ya. Ingat baik-baik. Bahwa. Semua kebaikan yang kita lakukan. Pasti. Disaksikan Allah. Pasti ada balasannya. Ingat baik-baik ini. Dan semua dosa. Maksiat yang kita lakukan. Pasti disaksikan oleh Allah. Dan pasti ada balasannya. Mau percaya atau tidak. Itu akan ada. Nah orang yang yakin kepada Allah. Itu yakin nih. Bahwa yang saya lakukan ini. Pasti ada balasannya. Baik ataupun buruk. Lalu apa tamak. Ya kita lihat. Sebetulnya keperluan kita itu tidak banyak. Makan. Makanya disebutkan. Rasulullah pun pernah mengingatkan. Dua serigala. Yang dilepas di sekumpulan kambing. Tidak lebih bahaya daripada manusia tamak. Karena serigala paling makan kambing. Tidak mungkin ditelan semuanya. Kenyang dia. Tapi manusia tamak. Dikasih satu bukit emas. Tidak akan puas. Dia akan cari lagi bukit yang lain. Baru berhenti ketika di jejali tanah. Hadirin. Kalau orang sudah tamak. Satu. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada. Jadi otaknya itu yang belum ada terus. Dua. Dia tidak akan pernah mensyukuri. Apa yang ada. Tidak sempat syukur yang ada. Yang dipikirnya yang belum ada terus. Bukan tidak boleh mikir yang belum ada. Tapi yang ada harus disyukuri. Tiga. Panjang angan-angannya. Pikirannya sana sini saja. Banyak yang diinginkan. Empat. Dia akan menghalalkan segala cara. Untuk mendapatkan yang diinginkannya. Jadi pekerjaannya ngerancang terus. Wah bagaimana saya dapat ini. Dapat itu. Gepeduli halal haram. Orang tamak itu sudah ngepeduli. Dia akan ambil hak-hak orang lain. Maaf ya Pak Bu. Itu para koruptor itu bukan orang miskin. Kekayaan mereka sudah berlipah-limpah. Siapa itu Hakim Agung yang baru ketangkep itu. Tidak kurang itu pasti hartanya. Tapi jiwa tamak ini terus. Kalau kita pernah lihat monyet ada percobaan. Coba. Kalau nanti ketemu monyet. Kasih pisang. Diambil. Kasih pisang lagi. Diambil lagi. Kasih pisang lagi. Kakinya ngambil. Nanti sebelah kakinya. Maaf ya. Dia sampai tidak bisa menikmati berdirinya. Tidak bisa menikmati makanan. Karena baru juga ada. Dikeluarin. Ambil lagi yang baru. Dasar monyet. Jangan tersinggung hadirin ya. Kita dimuliakan Allah. Kalau orang sudah tamak. Dia akan begini nih. Minta-minta. Sedih sekali itu ya. Kalau orang jadi aparat. Sudah segala. Perlengkapan yang hebat. Tapi begini. Hina. Allah itu menghinakan orang yang minta-minta hadirin. Jadi komandan. Jadi apa-apa. Begini. Demi Allah. Allah itu sudah tahu keperluan kita. Lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Kita doa itu ibadah. Kita ikhtiar itu ibadah. Tapi rejeki itu Allah yang ngatur. Hakkul yakin. Lihat binatang-binatang. Ketemu mereka dengan rezekinya. Cecak makanannya nyamuk-nyamuk. Digot cecak di sini. Datang dia ke sini. Kita ikhtiar. Kita doa itu ibadah sepenuhnya. Kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Allah membagi rejeki. Sesuka Allah dengan ilmunya. Kita sempurnakan ikhtiar. Amal soleh kita. Tidak harus ikhtiar ini jadi ini. Tidak harus. Ihtiar itu sempurnakan saja. Jadi amal soleh kita. Biar Allah mengatur kapan waktunya datang rejeki. Jumlahnya berapa. Di mana Allah sudah tahu. Keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini pun tidak kurang. Tidak harus menghina diri dengan tamak seperti itu. Minta-minta membuat harga diri hilang. Tawakal kita juga hilang. Sempurnakan saja kerja kita dengan baik. Dengan ikhlas. Kita lakukan ini tidak harus langsung dari sini. Berbagai jalan sesuka Allah. Kalau mengandalkan gaji. Darutauhid ini gajinya. Tidak besar-besar. Kecil-kecil. UMR. Tapi penghasilannya. Itu juga tidak tahu. Agus. Agus lagi. Berjalan susah. Bicara susah. Usia berapa, Gus? Sekarang 32. Makan terus tidak, Gus? Boleh ada yang bantu. Mikrofonnya dipinjemkan. Tidak apa-apa, Gus. Saya tanya. Agus lahir. Sudah begini keadaannya? Dari Agus lahir. Dari Agus lahir. Ya. Susah jalan. Ya. Susah bergerak. Tapi rejeki memang tidak susah ya? Tidak. Ada saja. Alhamdulillah. Punya pekerjaan, Gus? Punya. Alhamdulillah. Punya istri, Gus? Punya. Punya. Punya anak, Gus? Punya. Apa jadi yang tidak punya? Allah mencukupi ya? Allah mencukupi. Yakin, Gus? Yakin. Tidak cemas dengan yang akan datang? Tidak. Oh, sekarang akan datang sama. Yang menggenggam itu Allah. Gimana kalau saya sudah tua? Emangnya kalau kita tua? Bukan Allah yang ngurus. Hmm? Makanya enggak usah ngoyok, minta-minta, minta-minta maksudnya. Ngarep-ngarep dikasih. Udah, kalau dikasih puas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hanya engkau yang memberi rezeki ini. Kalaupun punya keinginan, punya perhitungan, enggak ada masalah. Minta ke Allah. Jangan berharap dikasih makhluk. Lakukan yang terbaik. Datang nanti. Tidak usah menghinakan diri minta-minta. Berharap. Tidak usah menghinakan diri menghiba ke makhluk. Tidak usah menghinakan diri apalagi dengan jalan yang batil, korupsi, maling. Emang hasil korupsinya dipakai semuanya? Enggak. Disimpan. Disembunyikan. Masih ingat tuh? Ketua mahkamah titik-titik yang korupsi disimpan di tembok itu hasil korupsinya. Lihat tidak. Megang tidak. Maka juga tidak. Apa ini ya? Benar-benar hina-dina. Kalau sudah diperbudak oleh Bama. Terima kasih.